Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali melanjutkan kajian kitab kita bersama kitab Tanbihullah Wafilin Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita sudah berada di awal bulan Nudul Hijjah Yang mana diantara dalam kalender satu tahun Hijriyah itu Ada beberapa hari yang memiliki keistimewaan dibandingkan hari-hari yang lain Nah hari-hari yang lain itu tentu istimewa juga Tetapi ada hari-hari yang terpilih Di beberapa bulan yang lalu kita melewati itu sudah Yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan 10 terakhir bulan Ramadan Nah selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan Ada juga yang sekarang kita berada Yaitu 10 hari di awal bulan Nudul Hijjah 10 hari di awal bulan Nudul Hijjah Nah Amal ibadah ini diperintahkan untuk ditingkatkan Karena memang pahala dilipat gendakan juga Ini di awal-awal bulan Nudul Hijjah Yang kita sedang berada Sedang berada di awal Nudul Hijjah ini Amal ibadahnya bebas saja sebenarnya Terserah saja Mau tilawahnya dibanyaki Membaca selawat Sholat Segala macam lah Itu ditingkatkan Karena memang pahalannya luar biasa Nah termasuk nanti ada Salah satu kuncak ibadahnya itu Kuasa Arapah Itu satu Lalu yang kedua Dan terakhir itu adalah Kurban Ibadah kurban Nanti tanggal 10 Nudul Hijjah Nah Ibadah-ibadah itu sendiri Macam-macam variannya Variasinya Ada yang dalam bentuk Ibadah mahdoh Kayak sholat Kuasa Ada yang dalam bentuk Mengeluarkan harta Nah kalanya Di awal Nudul Hijjah ini Ibadah mengeluarkan harta Paling afdol Adalah Kurban Walaupun Hukumnya Menurut para ulama itu Sunnah Muakadah Nah tetapi ini termasuk Yang afdolul kurubat Filmal Ibadah yang paling afdol Dalam harta Nah Jadi Kita ini Sebagai seorang hamba Allah SWT Sebagai umat Rasulullah Paling penting Ketika kita melaksanakan Ibadah itu Ada Efisiensi dalam beribadah Ada Prioritas dalam beribadah Ini bisa terkait dengan Ruang dan waktu Ruang dan waktu Ibadah Paling afdol Seorang Santri Itu adalah Menuntut ilmu Itu ibadah paling afdol Nah Ibadah paling afdol Seorang guru Ya mengajar Ibadah paling afdol Seorang Pekerja Berarti Profesional dalam Bekerjanya Ibadah paling afdol Seorang berdagang Berarti jujur dalam Berdagang Itu Itu paling tidak halal Yang mendasar Nah Termasuk juga Waktu-waktu Dalam Bulan Ramadan Kita tentu Mengenal Istilah Banyak Disuruh bersedah Bulan Ramadan Itu Itu jelas sudah Nah Salah satu puncaknya Dalam Mengeluarkan harta Itu adalah Zakat fitrah Zakat fitrah Dan itu Tentu hukumnya wajib Di bulan Ramadan Atau di Penghujung Ramadan Idul Fitri Ibadah Mengeluarkan harta Yang nomor satu Itu adalah Mengeluarkan Zakat fitrah Akan aneh Atau Akan Apa nih Berbanding terbalik Ketika seseorang Di bulan Ramadan Sangat juru-juran Mengeluarkan sedekah Pas di akhir Ramadan Tidak meneluarkan Zakat fitrah Nah Sunnahnya dikerjakan Wajibnya ditinggalkan Ini Salah Jadi memang Prioritas itu adalah Ibadah wajib Nah Di bulan Zul Hijah ini Sama sebenarnya Apakah ada Ibadah wajib Yang harus dikerjakan Ya sebenarnya Tidak ada Kecuali Haji Dan itu pun Hanya orang-orang Tertentu saja Nah Kalau kita dalam konteks Indonesia Itu adalah orang-orang Yang Dapat panggilan Haji Mendaftar Dapat giliran Berangkat Nah itu Itu saja Kalau selain orang itu Ya Belum bisa Artinya Kategori itu Belum masuk Istihtuahnya Nah memang Parian Berangkat Haji Macemnya banyak-banyak Ada Haji Jemaah Haji Plus Dan macam-macam Cuma Paling tidak minimal Yang Dipanggil lah Itu saja Nah selain itu Adalah ibadah sunnah Ibadah sunnah Dan ibadah sunnah Tadi macam-macam Bentuknya Ibadah ma'adho Ada ibadah ma'adho Ada yang sosial Nah Ada yang mengeluarkan harta Nah yang paling Paling utama Dalam Ibadah Sosial Apalagi Mengeluarkan harta Itu adalah Kurban Jadi Umpamanya itu Seperti ini Misalnya Kan rata-rata Kalau Satu bagian Sapi itu 2 juta setengah 7 setengah itu Antara 26 2 juta 600 2 juta 700 2 juta 800 Nah itu macam-macam Kita ambil Misalnya Genepkan Misalnya 3 juta lah Nah Satu bagian Sapi itu 3 jutaan Kambing Bisa lebih Daripada itu Satu ekor kambing Ketika Masuk Hari Raya Idul Agha Maka itu Disunahkan Bagi yang memiliki Harta Sebanyak itu Untuk Berkurban Sudah Nah kita ambil 3 juta tadi Ketika ada Seseorang Berkurban Dengan Nilai 3 juta Misalnya Berkurban Itu berarti Sudah melaksanakan Ibadah kurban Dalam fikir Disebut dengan Udhiyah Sudah Selesai Di saat yang sama Ada orang Tidak berkurban Tidak melakukan Udhiyah Tapi Mengeluarkan Infak Sebanyak 5 juta Dibagikan Kepada Orang-orang Yang Yang perlu Nah Hitung-hitungan Dunia Secara nominal Tentu Misalnya Si A tadi Bokurban Nominalnya 3 juta Si B Infak Biasalah Seperti itu Ke orang-orang Sebanyak 5 juta Secara nominal Memang Yang si B Itu lebih banyak Karena Jumlahnya 5 juta Yang si A 3 juta Secara nominal Tetapi Secara efisiensi Beribadah Maksudnya Ketepatan Dalam Melaksanakan Ibadah Prioritas Saat itu Adalah Apa Udhiyah Berkurban Maka Dalam Hal ini Dalam Kasus ini Yang Afdol Ibadahnya Adalah Yang si A Karena Memang Saat itu Diutamakan Diutamakan Ibadah itu Adalah Berkurban Nah Ini Maka Maka Dalam Beribadah ini Penting Untuk kita Memahami hal tersebut Supaya tahu Yang mana Yang paling Urgen Bukan berarti Yang si B Ini Tidak Dapat Pahala Tidak Mendapat Karuna Dari Allah Bukan seperti itu Tetapi kan Kita sebagai Hamba Ingin Melakukan Yang terbaik Yang maksimal Nah maksimalnya Apa Kalaunya Di Idul Abha Yaitu Udhiyah Melaksanakan Kurban Nah Sama halnya Misalnya Ketika Misalnya Kita Berzikir Zikir itu kan Bahasa umum Bahasa khususnya itu Ada Sulawat Baca Tahlil Baca Al-Quran Afdol Zikri Maksudnya Afdol Ibadah Fizikri Itu adalah Kiraatul Quran Yang jenisnya Membaca Dilefalkan Itu adalah Membaca Al-Quran Paling Afdol Ibadah Tetapi Ini Akan berbeda Saat Masuk Waktu Sholat Atau Azan Kita Misalnya Lagi Mengaji Membaca Al-Quran Tilawah Menunggu Azan Ngaji Ternyata Masuk Waktu Sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Nah Saat itu Ibadah Yang Afdol Sudah Berubah Bukan Kiraatul Quran Lagi Tetapi Menjawab Azan Ini Apa nih Waktunya tadi Itu bisa berbeda Nah Kaitannya Amal Ibadah Ini adalah Sesuatu yang Nanti kita harapkan Di akhirat Yaitu Al-Jannah Surga Di pertemuan sebelumnya Di bulan sebelumnya Kita membahas An-nar Neraka Nah Di kesempatan ini Adalah Surga Nah Amal Ibadah Amal Ibadah Tadi Harapan kita Adalah Ke Surga Nah Lalu Misalnya Muncul pertanyaan Apakah itu Ikhlas Atau tidak Ketika mengharapkan Surga Nah Sebenarnya Ikhlas itu Ada memiliki Tingkatan Ada tingkatannya Ada yang Ikhlasnya itu Karena takut Neraka Melakukan Ibadah Itu karena Takut Neraka Ada yang melakukan Ibadah Karena Ingin Kesurga Dan yang tingkatan Tertinggi adalah Beribadah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Ulhu Wallahu Ahad Itu Adalah Surah Yang menjelaskan Tentang Keesaan Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Tentang Allah Ta'ala Itu Satu-satunya Allah Ta'ala Itu Tunggal Dan surah Ini dinamakan Apa Al-Ikhlas Karena memang Amal ibadah Itu Amal ibadah Kita Ikhlas Tertinggi Itu adalah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Nah Dan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Al-Quran Itu berjanji Apabila Seseorang Itu Amanu Wa'amilu Salihat Balasannya Adalah Apa Surga Al-Jannah Jannah Tuntagjirimin Tahtil Anhar Adalah Surga 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 Itu Dalam Bahasa Arab Dalam Bahasa Quran Adalah Jannah Secara Arti Harfiah Itu Artinya Taman Karena Memang Surga Itu Seperti Taman Dalam Bahasa Dunia Tetapi Apakah Sama Seperti Taman Yang Kita Pahami Dalam Pikiran Tentu Berbeda Karena dalam hadis Rasulullah S.A.W Surga itu adalah Mala Ainun Ra'at Surga itu nanti di hari kiamat itu adalah Sesuatu yang Mala Ainun Ra'at Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata Jadi tempat manapun Selama kita masih ada dunia Melihat tempat-tempat indah Tempat-tempat wisata misalnya yang estetik Yang luar biasa lah Itu tidak bisa disamakan dengan surga nanti Tidak ada sama-samanya 11-12 lah itu tidak Tidak bisa digambarkan Mala Ainun Ra'at Wala Udhunun Samyat Dan tidak pernah juga terlintas di telinga kita Suara bunyi surga itu Mungkin kita mendengar ada bunyi suara alam Atau apalah Itu merasa misalnya menenangkan Atau apa Itu tidak bisa kita gambarkan dengan suara surga Dan terakhir adalah ini yang paling Paling penting Dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia Kita ini bisa membayangkan Rumah ideal itu adalah seperti ini Kita membayangkan misalnya Tempat wisata ideal itu adalah seperti ini Kita membayangkan misalnya Kota paling ideal itu adalah seperti ini Terlintas di bayangan kita Surga itu manusia manapun Tidak akan pernah bisa terlintas Terlintas keindahannya Tidak bisa membayangkan Kalau misalnya kita melihat film-film itu Ada yang fantasi bentuknya Itu merupakan hayalan Misalnya yang penulis Nah itu masih bisa dihayalkan Maksudnya tidak dihayalkan Ada visualisasinya Tapi surga itu Tidak bisa dibayangkan Ini memang Faktanya itu tidak bisa dibayangkan Saking indahnya surga itu Nah Surga itu Itu surga lah Nah Prosesnya nanti Di surga itu Prosesnya adalah Saat di Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab Ketika ditimbang dan dihitung Nah ketika selesai itu Nah baru ketahuan Apakah dia ke surga atau ke neraka Nah Melewati Melewati neraka atau Sampai ke surga itu Ada yang namanya Surat Al-Mustaqim Jadi surat Al-Mustaqim Itu kan jembatan Dan ini merupakan Bagian dari Sama'iyat Sama'iyat itu artinya adalah Hal yang didengar Saja maksudnya ini Hal-hal gaib Yang kita cuma tahu Dari Al-Quran Ataupun Hadis Nabi Yang Itu merupakan Sesuatu abstrak Tidak bisa digambarkan Secara Ya tidak bisa ada melihat Al-Mbarzah Ya juga sama Tidak ada dari kita Tahu Al-Mbarzah Tidak ada Nah Surat Al-Mustaqim Jembatan itu Ini memang Murni keimanan kita Kepercaya dengan Surat Al-Mustaqim itu Karena apa Karena kata Nabi Menyeberangi Surat Al-Mustaqim ini Tidak sama Setiap orang itu memiliki Kondisi yang berbeda Ada orang yang Melewati Surat Al-Mustaqim ini Kalbarz Seperti kilat Langsung Kalau Nyiwa ini tuh Pelemnya Pelem Flash Aikilat Lalu ada juga Yang seperti Seperti burung Cepatannya seperti burung Ada yang seperti Orang berkuda Ada yang seperti Berlari Ada yang seperti Berjalan Ada yang Seperti Merangkak Nah Ada juga yang Ya terjatuh Tertatih dan terjatuh Nah sampai ke surga Sampai ke surga Nah di surga ini Ada dua riwayat Yang disebutkan Dalam surah Al-Kawusar Inna a'tayna Karil Kawusar Jadi Rasulullah S.A.W. itu Memiliki Telaga Haut Telaga Namanya Telaga Kawusar Ada dua riwayat Ada yang satu Menyebutkan Riwayat Telaga Kawusar Ini letaknya di luar surga Untuk Orang-orang Sati Padang Masyar Anda menatakan Dalam Dalam surga Nah tapi yang jelas Kawusar ini adalah Nama telaga Yang dimiliki oleh Rasulullah S.A.W. Nah Gambaran Luasnya telaga Kawusar ini Haudul Kawusar ini Seperti Dari Arab Saudi Sampai ke Syria Luasnya Telaganya Ini kan untuk Seluruh Seluruh Orang beriman Dan Gayung Untuk mengambil Airnya itu Sangat banyak Kan Lujum Dalam bahasanya itu Seperti bintang-bintang Sangat banyak Nah Siapa yang meminumnya Itu layah Zuma Abad Dan tidak akan Haud Selama-lamanya Ini bagian dari Kenikmatan Yang nanti Diterima Diperoleh Dialami Saat berada Di Saat berada Di akhirat Nah Lalu Bagaimana Kondisi surga Jadi surga ini Jelas Balasan Tempat Orang-orang yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kunci surga itu Sebenarnya Yang paling sederhana Sederhana adalah Siapa yang Mengatakan La ilaha Illallah Maka Akan masuk Surga Karena kunci Surga itu Adalah Beriman Al-iman Beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi misalnya Ada seseorang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Ahli maksiat Ahli maksiat itu Dalam artian Tidak mengerjakan Perintah-perintah Allah Atau Mengerjakan Maksiat-maksiat Mengerjakan Larangan-larangan Dari Allah Itu Bagaimana Statusnya Hukumnya Dia akan Ke neraka Terlebih dahulu Dibersihkan Di neraka Selama dosanya Nah Selesai Dosanya Sudah habis Maksudnya Dia disiksa Dengan kadar dosanya Tadi baru dimasukkan Ke surga Nah Di surga ini Di surga ini Tentu Tentu Tidak Bisa kita bandingkan Dengan kenikmatan Yang ada di dunia Karena di surga ini Semua kenikmatan Itu Bisa kita rasakan Nah Dan di surga ini Sudah tidak ada lagi Rasa Kebencian Rasa permusuhan Keletihan Kelelahan Yang ada di dunia Ini tidak ada lagi Bahkan BAB Buang air Itu tidak ada Di dalam surga Nah menurut riwayat Itu jadi Air peluk Air keringat Karena tidak ada yang BAB lagi Nah Dan juga Di dalam Di dalam surga ini Kita bisa saling berkunjung Antara surga yang Disini Dengan surga yang lain Bahkan Di riwayat Lain ini tersebutkan Bahwasannya Penduduk surga ini Bisa melihat Penduduk neraka Cuma Tidak bisa menolong Melihat saja Nah itu Nah Kasusnya lain lagi Dengan orang-orang yang Mendapatkan Kestimauan Memberikan syafaat Atau bisa memberikan syafaat Nah ini bisa Menolong Orang-orang yang ada Di dalam neraka Hadirin Rahimakumullah Dalam Sebuah Ungkapan Disebutkan Bahwasannya Aksirul ikhwan Fa'ina likul Li'akhin Syafaat Yawmal qiyamah Perbanyaklah Al ikhwan Saudara Atau teman Perbanyaklah teman Nah Maksud teman disini Adalah Teman yang soleh Karena apa Fa'ina likul Li'akhin Syafaat Yawmal qiyamah Karena setiap saudara itu Akan memberikan syafaat Pada hari kiamat Atau Setiap orang mu'min Itu akan memberikan syafaat Pada hari kiamat Nah ini merupakan Salah satu Salah satu Bagaimana kita ke surga Nah Oleh pengarang kitab Tadbihul Qafilin Pengarang Tadbihul Qafilin Ini Memberikan tips Kata beliau Siapa yang menginginkan Kemuliaan ini Kemuliaan ke Ke surga Mendapatkan Apa namanya nih Kesempatan bertemu Orang-orang soleh Nah itu semua Tipsnya ada lima Ada lima Apa-apa saja Yang lima ini Yang pertama Yang pertama adalah Dia mencegah dirinya Untuk Berbuat Maksiat Tidak berbuat Maksiat Gitu loh Jadi kan kita di dunia ini Kita di bumi Apa yang kita kerjakan itu Tidak terlepas dari Lima hukum Taklifi Wajib Sunnah Haram Makro Mubah Tidak terlepas dari Lima tadi Nah Paling tidak Di antara lima ini Paling tidak nih Tips yang pertama Kata Pengarang Tadbihul Qafilin Satu Kita tinggalkan Yaitu Maksiat Atau yang Berhubungan dengan dosa Yang haram Itu dulu Itu yang paling Paling utama Jadi Kan kita bisa Menebak-nebak nih Kita sedang Mengerjakan sesuatu Kira-kira ini Masuk kategori apa nih Contoh misalnya Habis Pulang bekerja Eh habis bekerja Pulang ke rumah Nah Pulang itu kan Kita menggunakan Alat transportasi Bisa mobil Bisa sepeda motor Nah Memakai kendaraan itu Hukumnya mubah Biasanya mubah Maksudnya boleh Tidak wajib Tidak juga haram Kan tidak masalah Nah Itu akan berubah Hukumnya Apabila Ada hal lain Yang mendampingi Cuma secara dasar Itu hukumnya mubahnya Apa Apa hukum pulang Ke rumah Pakai kendaraan Apa Hukum pulang ke rumah Pakai mobil Ya mubah aja hukumnya Kan tidak masalah Lalu misalnya Ketika pulang Melihat yang haram Nah Apa hukumnya Ketika di perjalanan Melihat yang haram Hukumnya haram Nah hukum yang haram Ini berarti dosa Nah itu yang dihindari Lalu Dosanya ini Dilihat Lagi Ini masuk kategori Dosa besar Atau dosa kecil Bilanya itu Ini waktu Perjalanan pulang Melakukan dosa Apabila itu Dosa besar Maka perlu taubat Tapi itu Kalo nya dosa kecil Dosa kecil Dosa kecil Misalnya melihat aurat Nah dosa kecil Maka Itu bisa berbagai macam caranya Bisa dengan wudhu Bisa dengan Melaksanakan Solah sunnah Bisa Dengan membaca istighfar Macam-macam Itu untuk dosa kecil Nah berarti Ketika ini Seseorang ini Mengerjakan maksiat Secara tidak sengaja Langsung dia Memberikan penawarannya Yaitu istighfar Misalnya Maka dosa tadi Maksa tadi Dihilang Nah paling tidak Ini di tips yang pertama Ayam na'an nafsahu Minjimil masih Bursa untuk menghindari Kemaksiatan Itu yang pertama Wa nahan Karta Allah subhanahu wa ta'ala Di surah Zuhruf Ayat 72 Wa nahan nafsa'anil hawa Fa'innal jannatah yal ma'wa Jadi Siapa yang Menahan nafs Menahan nafsu'anil hawa Daripada Hawa nafsu itu Menahan diri Daripada hawa nafsu Fa'innal jannatah yal ma'wa Maka Surga itu adalah Tempat dia Kembali al ma'wa Tempat kembali Siapapun yang Menahan dirinya Dari berbuat maksiat Maka tidak lain Dan tidak bukan Tempat kembalinya Nanti dia Hari kiamat Di akhirat Itu adalah Surga Itu yang pertama Lalu yang kedua Ayyardo Bilyasiri Alat ta'at Ayyardo Bilyasiri Minat dunia Ridho Senang Bahasa jawanya Nerimo Nah itu iyalah Nah menerima Menerima Walaupun itu sedikit Yang didapat Daripada di dunia Menerima Nah Masalah menerima ini Ayyardo Bilyasiri ini Memang Teori yang Sangat mudah Tetapi Kita perlu latihan Untuk menata hati Bisa jadi Bisa jadi Ini Hal yang Kita alami Setiap hari Bisa jadi Ini hal-hal yang Krusial Nah maka Ketika seseorang Sudah Iyardo Sudah Ridho Dengan Apa yang Dia dapatkan di dunia Walaupun itu sedikit Maka itu bagian dari Jalan menuju surga Dua sudah Yang pertama tadi Menahan dari maksiat Yang kedua Menerima Hal yang sedikit Daripada di dunia Lalu yang ketiga apa Asalisu Ayyakuna Hariyasan Alat ta'at Yang ketiga adalah Hariyasan Hariyasan itu semangat Bersemangat Untuk Mengerjakan Ketaatan Nah Ini kan momennya Awal Zul Hijjah Adalah hari-hari yang baik Hari-hari yang diutamakan Untuk meningkatkan Nama ibadah Maka Kita berusaha Di hari-hari ini Sampai beberapa hari Mendatang Untuk meningkatkan ibadah Kenapa Karena itu bagian dari Miftahul Jannah Bagian daripada Kunci surga Ketika Ada Apa nih Waktu Kita Gunakan untuk Tilwah Ada waktu Gunakan untuk Mentadabur Al-Quran Ada waktu Kita gunakan Untuk berzikir kepada Allah SWT Ini itu kita Kita gunakan Ada tiga sudah Tiga Yang pertama tadi Menghindari kemaksiatan Yang kedua Ridho Dengan Apa yang dapat di dunia Lalu yang ketiga Semangat untuk Berbuat Taat Berbuat baik Lalu yang Yang keempat Adalah Yang keempat Yang keempat itu adalah Berteman dengan Orang-orang Soleh Berteman dengan Orang-orang baik Nah Kenapa Kenapa Jadi kita harus Berteman dengan Orang-orang yang baik Nah Fa'ina Wahidan Minhum Iza Ghafar Lahu Yashwa' Liyas Habihi Waihwan Karena Apabila Salah seorang Dari Saudara kita Teman-teman Kita Itu Dia Diampuni Atau dia Masuk surga Bisa memberikan Syafaat Kepada kita Makanya Tadi Ada Ungkapan Aksirul Ikhwan Fa'ina Alikuli Akhin Syafa' Yawmal Qiyamah Di Riwayatain Bentuk Redaksinya adalah Istaksiru Al-Ikhwan Fa'ina Alikuli Mumin Syafa' Yawmal Qiyamah Jadi Setiap Orang Mumin Itu Memiliki Potensi Kesempatan Untuk Memberikan Syafaat Nah Kita Banyak-banyak Berteman Dengan Orang-orang Yang baik Orang-orang Soleh Orang-orang Yang Ahlul Khair Ahli Kebaikan Yang suka Kebaikan Itu Harapannya Adalah Mudah-mudahan Diantara Satu Saja Dari Mereka Itu Bisa Memberikan Syafa'at Kepada Kita Pada Hari Kiamat Ini Dua Kemungkinan Kita Yang Memberikan Syafa'at Atau Orang Memberikan Syafa'at Kepada Kita Nah Apapun Itu Bentuknya Yang penting Kita Melakukan Apa Memperbanyak Teman-teman Yang Soleh Yang Mengajak Kita Beribadah Yang Mengingatkan Kita Dengan Kemaksiatan Itu Jalan Untuk Menuju Surga Makanya Di Surah Al-Asr Itu Apa Saling Mengingatkan Dalam Al-Haq Kebenaran Dan Mengingatkan Dalam Sabar Itu Yang Terakhir Yang Tips Dari Pengarang Kitab Tandil Kofilin Ayuk Sirat Doa Wayas Ala Allah Ta'ala Ayur Zakahu Al-Jannah Wayaj Al-Khat Timatahu Ilah Khair Yang Kelima Adalah Memperbanyak Doa Ikshar Doa Memperbanyak Doa Di Ayat Tentang Puasa Bila kita Buka Ayat Tentang Puasa Dari Ayat 183 Sampai Kebawah 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 Itu Ayat Tentang Puasa Cuma Ada 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 Salah Satu Terselip Bukan Ayat Tentang Puasa Ayat Tentang Doa Ayat Tentang Doa Ini Ayat Ini Merupakan Ayat Jaminan Sebenarnya Jaminan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Kita Berdoa Apabila Seorang Amba Itu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Tata Kata Allah Aku Dekat Aku Mengabulkan Doa Apabila Berdoa Nah Konsep Doa Ini Ini kan Kata Musa Tadi Memperbanyak Doa Itu Satu Lalu Yang kedua Konsep Doa Ini Kadang Kita Memiliki Espektasi Yang Berlebih Sehingga Salah Dalam Memahami Doa Jadi Dalam Ayat Ini Allah Menyuruh Berdoa Dan Allah Mengabulkan Para ulama Merumuskan Bahwasannya Doa Itu Dikabulkan Dalam Bentuk Yang Bermacam Sesuai Keperluan Kita Dan Apa Allah Wallahu Yang Mengetahui Paling Bagus Paling Baik Kepada Kita Doa Misalnya Ya Allah Mudah Mudahan Saya Bisa Lulus Kuliah Tahun Ini Mungkin Kalau Kabulkan Ya Tidak Mungkin Yang Berdoa Masih SD Kenapa Berarti Apa Dikabulkannya Disimpan Untuk Tahun Yang Datang Mudah Mudahan Mudah Mudahan Ujian Tahun Ini Berjalan Lancar Orangnya Masih Belum Ujian Tahun Lain Doanya Tahun Ini Nah Itu Berarti Disesuaikan Jadi Doa Bisallah Kabulkan Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan Bisa Saat Itu Bisa Tidak Langsung Bisa Beberapa Tahun Akan Datang Bisa Seminggu Akan Datang Ya Allah Mudahan Hari Jumat Ini Kulun Kawa Mengaji Tiga Jus Ada Mungkin Karena Hari Ini Masih Hari Kamis Walaupun Hari Jumat Ini Berarti Nanti Doanya Dikabulkan Untuk Besok Mudah Mudah Banyak Waktu Bisa Menyelesaikan Membaca Surah HP Doanya Untuk Hari Jumat Nah Ini Ada Penyelesaian Dari Allah S.W.T. Termasuk Termasuk Doa itu Doa kita itu Bisa menjadi pengalih Pengalih itu Alih fungsi Kita minta ini Allah kabulkan Dengan hal yang lain Seharusnya hari itu Orang tersebut Memiliki musibah Dapat musibah Misalnya Di perjalanan Bannya bocor Harusnya itu Tapi karena berdoa Dialihkan Jadi Doanya Tadi Tidak Tidak Dipenuhi Sesuai permintaan Tapi dialihkan Untuk apa Menghindari Daripada Musibah Bocorban Tadi Dan itu Kadang kita Tidak sadar Kadang ada listnya Kadang ada kita listnya Doa anda Tidak dikabulkan Diganti dengan ini Kita tidak tahu Dan itu Rasulullah S.W.T. Makanya di Surah Al-Baqarah itu adalah Barangkali kita Membenci sesuatu Satu hal Tapi itu lebih baik Bagi kita Tapi Barangkali kita Menyukai sesuatu Tapi itu adalah Tidak baik Nah Pada intinya adalah apa Allah Ta'ala mengetahui Dan kita tidak tahu Nah konsep doa itu Sebenarnya itu Yang penting kita apa Yang penting kita berdoa Karena apa Ad-doa Mukhul ibadah Karena doa itu adalah Otaknya ibadah Kita berdoa Itu sudah bagian daripada ibadah Nah kalau Di sekolahan itu kan Di sekolahan itu kan Ada biasanya tugas Dari sekolahan Bulan Ramadhan Misalnya Solat Ada kolomnya Mengaji ada kolomnya Puasa ada kolomnya Jadi misalnya Saat itu sudah Solat subuh Di masjid Ada contengannya Sudah mengaji Tilawah Ada contengannya Nah ada Cengkel-cengkel seperti itu Doa Itu adalah bagian ibadah Misalnya Ibadah apa yang sudah Anda lakukan hari ini Ada contengan misalnya Di bawah Banyak berdoa Itu sudah bagian dari ibadah Walaupun Doa kita itu Hal Yang hanya berkaitan Dunia aja Tapi ketika kita berdoa Itu adalah bagian ibadah Ya Allah Mudahan Hari ini Bisa beli baju baru Sampet ke Dutamal Setumat Doanya itu dunia Itu dunia itu Tapi ketika kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah bukti Kita berserah Kepada Allah Bukti kita Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita selalu Konsultasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya sebenarnya Kalau kita Perhatikan Hadis-hadis nabi Yang berkenaan Dengan doa Aktivitas sehari-hari Itu mengajarkan Kepada kita Untuk Selalu berdoa Bangun tidur Ada doanya Alhamdulillah Masuk WC Bangun tidur Misalnya ke WC Ada doanya Keluar WC Ada doanya lagi Mau berwudu Ada doanya Selesai berwudu Ada doanya Mau makan Ada doanya Setelah saya makan Ada doanya Mau pakai baju Ada doanya Mau pakai cermin Makanya cermin Ada doanya Mau berangkat Dari rumah Pergi ke kantor Ada doanya Bismillahirrahmanirrahim Ada doanya selalu Nah Ini kan Doa-doanya ini Ada yang bentuknya Memang Minta perlindungan Atau apa Ada yang pujian Ini merupakan Bukti kita Ketika selalu berdoa Itu adalah Kita Hamba Allah SWT Selalu konsultasi Kepada Allah SWT Walaupun itu Hanya berkaitan Dengan dunia Kecuali Yang itu memang Tidak boleh Ya dianggap Bahasa penjajahnya Mulu-hulut lah Doa untuk maksiat Nah itu jelas Sudah Itu yang Mudah-mudahan Aksi Maling Malam ini Berhasil Nah Itu tidak bisa Itu Yang kata Musonib Adalah Kunci Daripada Kesurga Kesimpulan Dari Sore hari ini Mengenai Surga Surga itu adalah Sesuatu yang belum Pernah dilihat oleh mata Belum pernah Didengar oleh telinga Dan tidak pernah Terlintas dalam Hati manusia Dan Untuk mendapatkan Itu semua Ada lima kuncinya Yang pertama Meninggalkan Kemaksiatan Yang kedua Ridho Dengan Hal yang sedikit Yang didapat di dunia Lalu yang ketiga Adalah Semangat Untuk Beribadah Mengerjakan Ketaatan Lalu yang keempat Berteman Dengan orang-orang Yang soleh Lalu yang kelima Itu adalah Banyak Berdoa Mudah-mudahan Kita bisa melaksanakan Semua hal ini Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan Kita bisa dimasukkan Allah SWT Ke Dalam surganya Subhanallah Bi hamdik Asyadu wa bih lantah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh